77 tahun lalu, kota Bandung dilalap api yang disulut rakyat dan pejuang agar kota mereka tidak digunakan oleh militer Inggris. Peristiwa perlawaran ini diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung. Meski dikenal sebagai lagu ciptaan komponis Ismail Marzuki, ada beberapa pihak yang meragukan klaim Ismail Marzuki. Pernah disebut Pak Kasur sebagai lagu ciptaan Lumban Tobing, yang menulis Halo-Halo Bandung ciptaan Tobing memenangkan sayem barahnya. Klaim senada juga diungkapkan musikolog Ia Dungga pada 1952. Ia menyebut lagu Halo-Halo Bandung digubat Tobing, tapi dalam sebuah bukunya yang disebut gubaan Ismail MZ. Polemik soal pencipta Halo-Halo Bandung juga pernah dilontarkan Remi Siladu. Menurutnya, Halo-Halo Bandung yang diakui sebagai ciptaan Ismail Marzuki, didasarkan pada versi asli Tobing tentang kegigihan prajurit Siliwangi. Tobing sendiri merupakan kepala staf batalion Poloper 1 Divisi Siliwangi. Ia gugur pada 1948 akibat pembunuhan yang dilakukan maskar Darum Islam.